Debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika tahun 2024 digelar di Gorfutsal Mimika pada hari Selasa. Diharapkan debat kali ini menjadi pertimbangan para masyarakat sebelum nanti memilih pimpinan daerah pada 27 November 2024. PLH Ketua KPU Mimika, Hieronimus Ladoangin Kiaruma, menyatakan Mimika sudah siap untuk melar pilkada pada 27 November mendatang. Debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Mimika tahun 2024 yang digelar di Gorfutsal Mimika selasa lalu berlangsung lancar. Menurut Kordif Hukum KPU Mimika yang juga PLH Ketua KPU Mimika, Hieronimus Ladoangin Kiaruma, debat kedua ini diharapkan menjadi pertimbangan masyarakat sebelum nantinya menjatuhkan pilihan pada pemimpin daerah yang akan berlangsung 27 November mendatang. Hiro Sapaan Akrabnya mengungkapkan debat pamungkas ini mengangkat tema penting, yakni penyelesaian persoalan daerah melalui sinergitas pembangunan oleh pemerintah daerah dan pusat, juga penguatan nasionalisme dalam rangka memperkokoh NKRI. Tempat publik kedua cabuk-cabuk dimaksudkan untuk menggali lebih dalam dan lebih luas tentang subtema yang diangkat, yakni persoalan daerah, sinergitas pemerintah pusat dan daerah, penguatan nasionalisme dalam rangka memperkokoh NKRI yang dikaitkan dengan program kerja, juga visi dan misi ketiga pasangan calon. Kami puji Tuhan berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, dengan aman, nah ada warna yang berbeda ya, warna berbeda dengan debat pertama, karena kemarin itu kita untuk debat kedua ini, kita menangkat isu-isu kekinian di Kolkateri Mika, yang ada segmen masyarakat bertanya, paspun menjawab, kemudian ada foto yang kekinian, nah itu memang dia memberikan warna yang berbeda, artinya lebih membumi, kemudian lebih konkret soal-soalnya. Jadi dan puji Tuhan bahwa paspun-paspun ini kalau kita perhatikan mereka mempersiapkan diri dengan baik. Jadi tema-tema debat itu sudah kami sampaikan beberapa hari sebelum hari debat ya, jadi mereka tentu sudah mempersiapkan diri, mungkin ada paspun yang kemudian kelihatan membaca teks itu, ya mungkin karena sudah dikonsepkan, saya tidak mau bersangka ya, karena memang beberapa hari sebelumnya kami sudah sampaikan tema dan subtema debat, dan pertanyaan-pertanyaan itu yang dibuat itu digali dari visi-misi paslon itu sendiri ya, jadi tentu saja mereka sudah mempersiapkan itu, mungkin ada yang secara tertulis, ada yang tidak secara tertulis. Dalam debat publik tersebut, sebanyak 300 pendukung ikut hadir, mereka terbagi menjadi 100 orang untuk setiap calon. Paslon pertama adalah pasangan cabuk dan cawabuk dari Johan Sretop, S. Sos. M. M. dan Emanuel Kemong, sementara paslon kedua adalah Maksimus Tipagau, S.E. dan Peggy Fatih, S.E. serta paslon ketiga adalah Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarit, S.A.K. Ketiganya pun kemudian membuat rantai persaudaraan sebagai lambang terwujudnya pilkada yang aman dan damai.